Ada gak orang yang berkuasa sekaligus mulia? Ada. Ada gak orang yang berkuasa tapi hina? Yang kedua nih kayaknya ngomongnya ada gitu. Itu pasti bukan di Indonesia lah ya. Al-Fatihah Karena umumnya orang itu tidak mau lepas dari kekuasaan dan dari kepemilikan. Sudah tahu bakal pensiun tapi tidak siap pensiun. Sudah tahu sudah pensiun tapi tidak mau lepas dari gaya hidup sebelum pangsiun. Itulah manusia. Karena disini menggunakan kata-kata naza. Naza. Kata naza ini kalau dalam bahasa sakratul maut. Suasana sebelum dicabut nyawa itu namanya suasana naza. Kenapa naza dicabut paksa? Karena umumnya manusia itu tidak siap mati. Maka harus dipaksa. Kalau ibu-ibu gimana? Perlu dipaksa atau jangan? Ya umumnya. Karena kan udah olahraga, pola hidup sehat, senam jantung, sampai senam lidah kalau sekarang. Ya supaya nggak stroke. Ya udah stroke berobat mahal-mahal gitu kan? Sekarang otaknya lagi kena, mahal lagi bayarnya. Kalau nggak salah kemarin hari Alzheimer sedunia gitu. Betapa udah kerja lama-lama akhirnya uangnya cuma habis untuk berobat. Ujungnya mati. Siap mati nggak? Udah bayar mahal-mahal gitu. Sebentar lagi kita kan tua. Udah tua sih sebetulnya. Tiba-tiba masalah sama otaknya gitu. Tiba-tiba jadi begok lagi kita gitu kan. Banyak kayak gitu. Sehingga semua tabungan-tabungannya, aset-asetnya dijual-jualin cuma untuk bayar berobat. Ujungnya matinya juga nggak rela juga. Walayyadzubillah. Hari ini kita diingatkan. Dan Allah akan cabut paksa kerajaan dari orang yang dia kehendaki. Selanjutnya. Watu'aizu mantasha'u watu'zillu mantasha'u. Engkau muliakan orang yang engkau kehendaki. Dan engkau hinakan orang yang engkau kehendaki. Ada nggak orang yang berkuasa sekaligus mulia? Ada. Ada nggak orang yang berkuasa tapi hina? Yang kedua ini kayaknya ngomongnya ada gitu. Itu pasti bukan di Indonesia lah ya. Watu'aizu mantasha'u. Dan engkau muliakan, aizzah. Engkau muliakan orang-orang yang kau kehendaki dengan kekuasaan dan kepemilikan. Ada nggak orang kaya tapi terpuji? Ada nggak orang kaya tapi terhina? Ada. Kita yang mana? Engkau dua-duanya mungkin. Yang penting bermanfaat ya. Itu mu'zgalian. Yang penting bermanfaat. Buat apa cantik, kaya, keren tapi kurang manfaat. Yang penting kaya ibu-ibu di sini. Cantik nggak? Kaya nggak? Manfaat nggak? Pede banget loh. Padahal udah sering saya celah tapi pede terus. Ini kelebihan pada pedenya nih. Alhamdulillah kalau begitu. Alhamdulillah. Mas berkata kepada Tanah. Aku mahal. Aku mulia dan berkilau. Di hadapan si Tanah. Tapi si Tanah bilang. Dariku keluar tumbuh-tumbuhan dan air. Dariku keluar semua mineral. Dari dialog ini. Ya bersyukurlah kalau sudah bisa jadi emas. Tapi jangan menghirakan tanah. Karena manfaatnya banyakan siapa? Ya emas juga bermanfaat insya Allah. Tetapi jangan sombong. Ibu-ibu mau jadi emas atau jadi tanah? Nah di ayat ini. Dikaitkan al-mulkiyyah. Dengan al-izzah. Ya. Al-mulkiyyah dengan al-izzah. Ada orang yang diberikan kekuasaan sekaligus kemuliaan. Ada orang yang diberikan kekuasaan tapi tidak diberikan kemuliaan. Boleh juga sebaliknya. Diberikan kemuliaan. Tapi tidak diberikan kekuasaan. Diberikan kemuliaan sekaligus diberikan juga kekuasaan. Jadi inilah Allah sebagai al-mu'izzu. Sekaligus juga al-muzillu. Tu'izzu wa tu'izzu. Al-mu'izzu yang maha memuliakan. Meninggikan rajat manusia. Al-muzillu yang maha merendahkan, menghinakan manusia. Jadi kita mendapatkan asma'ul husna disini. Al-malik. Malikul mulk. Al-mu'izzu dan al-muzillu. Ujungnya, Biya dikal khair. Di tangan engkau lah segala kebaikan. Biya dikal khair. Pada akhirnya, Kekuasaan tidak akan berguna. Jika tidak melahirkan kebaikan. Begitu juga kemuliaan. Tidak ada gunanya kalau tidak melahirkan kebaikan. Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan cuma malikul mulk. Bukan cuma mu'izzu dan al-muzillu. Tapi pada akhirnya, Dialah. Yang di dalam genggamannya. Biya dikal khair. Inna ka'ala kulli syai'in. Allahu Akbar. Disini kita diperkenalkan betul. Allah subhanahu wa ta'ala. Yang pada akhirnya, Inna ka'ala. Sesungguhnya engkau. Ala kulli syai'in. Atas segala sesuatu. Qadirun maha. Maha berkuasa. Allah Akbar. Coba sebutkan. Ada berapa sifat Allah disini dijelaskan. Berapa sifat Allah yang ibu-ibu dapatkan di ayat ini. Coba. Satu. Bahasa Indonesia aja. Sifat Allah yang bagaimana yang pertama. Yang maha memiliki semua pemilik berikut kepemilikan mereka. Yang maha merajai semua raja berikut semua kerajaan mereka. Ini sifat Allah. Yang kedua. Sifat apa yang ibu dapatkan? Yang maha berkehendak. Lihat. Sifat Allah yang lain adalah yang maha berkehendak untuk memberikan kamu sesuatu walaupun kamu belum siap menerimanya. Belum siap kamu menerimanya. Dikasih sama Allah. Kalau memang sudah waktunya. Dan dicabut. Kepemilikan kamu. Walau kamu juga dalam keadaan tidak siap. Dicabutnya dengan paksa. Ini bukan batu. Apa namanya ibu? Retorika. Sifat apa lagi yang kita dapatkan? Sebutkan. Setelah maha akan berkehendak. Maha memuliakan. Dan maha menghinakan. Siapa saja yang dia kehendaki. Dengan kehendaknya. Jadi sumber semua kemuliaan adalah Allah. Dan yang paling bisa memuliakan juga cuma Allah. Sumber semua yang bisa menghinakan juga cuma Allah. Tapi dalam asma'ul husna gak boleh disebutkan sendiri. Ibu misalnya lagi gak suka sama seseorang doanya. Ya mu'zillu, ya mu'zillu, ya mu'zillu. Wah yang maha menghinakan. Dalam etika. Berasma'ul husna itu tidak dibenarkan. Harus disebutkan. Berpasangan. Ya mu'izzu, ya mu'zillu. Ini etika bermunajat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sifat apa lagi yang kita dapati setelah itu? Biyadikal khair. Ini yang keberapa ini? Yang keempat. Di tangan Allah lah semua kebaikan. Sifat apa lagi yang kelima? Inna ka'ala kulli syai'in qadir. Maha berkuasa atas segala sesuatu. Pengenalan kita tentang Allah yang baik seperti ini. Semakin dalam kita hayati. Maka semakin kuat nanti sandaran kita. Atau tawakal kita kepadanya. Dan ini berarti semakin menguatkan. Kehidupan kita dalam segala hal. Ibu-ibu sekalian. Kita menghadapi banyak masalah dalam hidup. Kita menghadapi banyak sekali tantangan dalam hidup. Tapi kalau kita memahami ayat ini. Ya. Allah. Allah sekali lagi. Allah subhanahu wa ta'ala akan mengeluarkan kita dari berbagai macam kesulitan hidup. Hidup kita aja susah. Eh anak kita tanpa masalah lagi. Ya. Yang sakit lah. Yang bermasalah lah. Saya gak isi ingin sebutkan satu persatu. Belum lagi calon besan ngecilin lagi. Apa lagi? Dengar-dengar masalah orang tua nih. Nanti kalau ibu-ibu sekalian merasa terhinakan. Merasa terkucilkan. Jangan memulai dari sesuatu yang di luar Allah subhanahu wa ta'ala. Bermulalah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Misalnya begini. Ya. Terkucilkan dalam hidup. Sendirian. Terhinakan. Tertindas. Saran saya Untuk memulai segala sesuatu. Maksud saya Di tengah persoalan yang kita hadapi itu Perbaikilah dulu hubungan kita dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Nanti Allah akan memperbaiki hubungan kita dengan Semua makhluknya. Semua makhluk Allah termasuk makhluk hidup dan benda mati itu. Sudah hidup kita terkucilkan. Harta kita juga tidak bisa kita gunakan. Ada gak yang begitu? Ada. Karena gak bisa Dengan tanda tangan sendiri. Harus dengan tanda tangan pasangan. Nasi pasangan masalah lagi sekarang. Sehingga aset kita tidak bisa Kita manfaatkan. Sementara anak lagi butuh uang kuliah. Yang ini mau menikah. Perbaiki dulu hubunganmu dengan Allah. Maka Allah akan perbaiki hubunganmu dengan Semua makhluknya. Baik yang hidup maupun yang benda Benda mati itu. Tapi dari mana mulainya Ustaz? Memperbaiki hubungan dengan Allah itu dari mana mulainya? Perbaiki sholatmu. Dari situ mulainya. Bahwa nanti kita harus minta maaf. Kita harus silaturrahim. Kita harus tawadu. Kita harus bersedekah. Iya. Tapi mulai dari Perbaiki dulu hubungan kita dengan Allah. Dan memulainya dari mana? Dari sholat itu. Untuk bisa merasakan sifat-sifat Allah yang agung ini. Jelas sudah ya. Ini sebetulnya Solusi Keluar dari berbagai macam persoalan besar yang Ibu hadapi. Ini ingat-ingat ayat ini. Inilah sifat-sifat Allah yang agung Di dalam satu ayat ini. Coba sebutkan apa saja? Allah maha Merajai dan menguasai. Memiliki terus. Allah maha Ya. Maha berkendak Terhadap Orang yang ingin dimuliakan dan yang dihena. Kemudian sifat Allah yang maha Memuliakan dan maha Merendahkan siapa saja yang Hediakan. Yang keempat Di tangannya lah segala Kebaikan. Dan yang kelima Berkuasa atas segala Sesuatu. Nah Tadi saya sudah kasih contoh kasus Untuk bisa merasakannya. Ayat ini memang Lebih terasa bagi orang yang sedang tertindas. Terkucilkan. Tersendirikan. Terapa lagi? Terhinakan. Teraniyanyakan. Sedang kondisi terpuruk. Mulailah dari ayat ini. Dan mohonlah semua kebaikan. Tadi sedikit saya kasih contoh Kadang-kadang kita ini ingin bangkit Ingin rebound dari keterpurukan Lewat cara-cara ingin menjadi emas Padahal tidak seharusnya Dia gak tahu siapa gue apa. Gitu. Yang punya gunung emas itu siapa? Bukan gue. Kan gitu. Karena tadinya terhinakan Ingin bangkit Tapi ingin memunculkan Sisi kemasan pada Padahal bukan itu. Kalau ingin bangkit Dari keterpurukan Dan ingin termuliakan Jadilah seperti tanah Tak apa diincak Tetapi memberikan Banyak manfaat. Apalagi toh kita juga terbuat dari Kenapa harus Mengemas-emaskan diri? Saya singgah Ustaz si emas-emas itu aja. Nah inilah Prinsip-prinsip mendasar Dan kalau ingin menjadi orang bermanfaat Bia dikelkhair Harus yakin dulu itu Ingin memberi tidak punya uang Ingin menolong tidak punya kekuasaan Ingin membantu tidak punya networking Ya Ingin membantu orang lain Kita gak punya ilmu Bia dikelkhair Kembalikan semuanya kepada Dan Allah Maha Kuasa Atas segala Atau segala sesuatu Bia dikelkhair